Tentang materi yang saya sampaikan tadi, yang terputus tadi Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkannya Jika suara saya terputus-putus, saya sudah merekamnya Nanti saya akan share lagi rekamannya ke kalian Baik Pak Oke, nah Saya akan coba untuk melanjutkan terkait dengan materi Yang tadi saya ulang sedikit bahwasannya Ada seorang investor Ada seorang investor Yang sedang berupaya untuk membeli PT sejuk alam raya tahun 2011 Jadi dari data historisnya dikumpulkan bahwasannya Pusahaan tersebut membagikan dividen 500 lem per lembar saham Nah, jadi investor ini berusaha untuk membeli 1 tahun Dan setelah mendapatkan dividen, itu kira-kira akan dijual pada harga Rp 8.000 Jadi ini asumsinya Dan tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 12% Apakah harga yang wajar? Tadi kita sudah menghitung bahwasannya Untuk mencari VCS Itu adalah Dividen dibagikan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan Ditambahkan dengan harga dibagi dengan tingkat pengembalian yang diinginkan Jika dividennya adalah Rp 500 Maka Diketahui juga harga jualnya nanti adalah Rp 8.000 Berarti secara sederhananya itu Rp 500 dibagi Rp 8.000 Sorry, Rp 500 dibagi 12% Ditambahkan dengan Rp 8.000 per 12% Hasilnya adalah Rp 7.589,29 Berarti sejenak karena azan Terima kasih telah menonton! 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 Oke, kita lanjut lagi Terkait dengan Valuasi saham atau penilaian saham Jadi tadi ketika diketahui nilainya Adalah Rp7.589 Maka Apabila saham tersebut dijual Masa yang akan datang Nilainya adalah Rp8.000 Maka tentu saja itu masuk ke dalam sahamnya Under value Sorry, over value Jadi sahamnya itu dinilai Nilai sahamnya itu Lebih rendah daripada harga pasar Dan apabila kita Dalam proses untuk membeli Maka Saham ini dinilai Dengan, jika kita menjual Maka kita mendapatkan keuntungan Untuk saham-saham over value ini Tapi jika kita membeli, maka kita Mendapatkan kegian, karena nilainya Tidak sebenarnya Karena nilai pasarnya tidak sesuai Dengan nilai sebenarnya Nah, untuk perhitungan Tadi ada DDM Dividend Discounted Model Nah, itu adalah fee Dibagikan dengan Dividend dibagi Tingkat pengembalian Ditambahkan dengan harga Dibagi dengan tingkat pengembalian juga Nah, ini Apabila dilakukan Penilaian saham Untuk saham yang tidak dijual Jadi kasus yang sebelumnya itu Di sini adalah Saham itu akan dipegang Selama satu tahun Nah, bagaimana kalau saham itu Tidak dijual sama sekali Nah, kalau tidak dijual sama sekali Maka perhitungannya menjadi Dividend tiap tahun yang dibayarkan Dari tahun pertama Ditambah dengan dividend di tahun yang kedua Ditambah dengan dividend pada Periode ke N Dibagi dengan Tingkat pengembalian yang diharapkan Pada tahun ke N Maka ini menjadi hitungan yang Tidak berbatas Atau Tidak terhingga Maka V Atau valuasi Atau nilai dari saham Itu menjadi Sigma dari Atau penjumlahan dari Dividend dibagikan dengan Tingkat pengembalian yang diinginkan Jadi ini rumus pertamanya Dari DDM Model pertama dari DDM Kedua Jika ternyata dianggap Bahwasanya dividend itu akan tumbuh Dengan tingkat pertumbuhan konstan Artinya Pertumbuhannya itu tetap Tumbuhannya itu tetap Tidak berubah-ubah Selama sekian tahun Itu pertumbuhannya dianggap tetap Maka persamaannya berubah menjadi Untuk nilai valuasinya Atau nilai V-nya Itu sama dengan Dividend dibagikan Dengan tingkat pengembalian Dikurangi dengan tingkat pertumbuhan Yang terjadi Oke Jadi dividend dibagi dengan Tingkat pengembalian yang diharapkan Dikurangi dengan Pertumbuhan Dari dividend Kita akan lihat contohnya Jadi disini melihat Pertumbuhan konstan Dari dividend yang dibagikan oleh PT ABCD Setiap tahunnya itu Sebesar 5% Nah jadi G-nya ini adalah 5% Anda berencana untuk membeli saham PT ABCD tersebut Tahu Anda berencana untuk membeli Saham PT ABCD tersebut Nah pada tahun ini Dividend yang dibagikan itu adalah 300 rupiah per lembar saham Kepada pemegang saham biasa Nah yang kita inginkan adalah Tingkat pengembalian sebesar 10% Jadi Untuk memegang saham ABCD ini Berapa sih harga yang wajar Dari saham tersebut Maka kita Diketahui dulu bahwasannya Pertumbuhannya konstan 5% Dividend yang dibagikan adalah 300 Dan tingkat pengembalian yang diharapkan Adalah sebesar 10% Maka rumusnya adalah V sama dengan D dibagi dengan Tingkat pengembalian Atau K Dikurangi dengan G Oke Nah Pada periode ini Karena disini dikategorikan Bahwasannya tingkat pengembalian itu Adalah sebesar 5% Dan Saham yang diketahui adalah Hanya 1 kali Pembagian saja 300 Maka rumusnya Sedikit dimodifikasi menjadi D pada periode 0 Pada periode tahun ini Ditambah Dikali Sorry Dikali dengan 1 ditambahkan dengan G 1 ditambahkan dengan G Pertumbuhan Dibagi dengan Tingkat pengembalian Dikurangi dengan Pertumbuhan Jadi Ada sedikit modifikasi Maka kita dapatkan Bahwasannya Nilai D nya adalah Sebesar 300 Lalu nilai tingkat Pertumbuhan nya adalah 1 ditambah dengan 5% Sementara di bawahnya Pertumbuhan nya adalah 10% Dikurangi dengan 5% Jadi kalau kita bisa cari Di sini berarti 300 Dikalikan dengan 1,05 300 Dikalikan dengan 1,05 Di sini Di atas Di bawah adalah 0,1 Dikurangi dengan 0,05 Berarti kan 300 Dikalikan dengan 1,05 Dibagi dengan 0,05 Kita bisa cari Di kalkulator Nah kalau di kalkulator Itu Kita bisa dapatkan 300 Sebentar Saya akan mencoba 300 Dikalikan dengan 300 Dikalikan dengan 1,05 Itu sama dengan 315 Dibagi dengan 0,05 Sementara dengan 6,300 Jadi Kalian paham Untuk mencari ini Atau ada yang Bingung Putri Bapak Oke Jadi Bisa dipahami Ini untuk Menghitungnya Putri Adelia Yang 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 Insya Allah Pak Insya Allah Kalau memang Bisa Saya akan Lanjut Sedikit Ternyata Sedikit Sistemnya Menjadi Lambat Sebentar Ya Saya akan Coba Matikan Beberapa Anil Sepertinya Ada Bermasalah Sedikit Di Handphone Saya Oke Saya lanjut Ya Saya lanjut Lagi Materinya Nah Contoh Lain Adalah Pertumbuhan Datang Dari Dividen Yang Dibagikan Oleh PTA BCD Pada 2 Tahun Pertama Sebesar 5% Kemudian 2 Tahun Pertama Itu 8% Dan Setelahnya Itu Adalah 10% Berarti Ada 3 Model Pertumbuhan Ada Yang Tumbuh 5% Ada Yang Tumbuh 8% Dan Ada Yang Tumbuh Konstan 10% Nah Anda Berencana Untuk Membeli Saham PTA BCD Tersebut Nah Tahun Ini Dibagikan 300 Perlembar Sahamnya Dalam Dividend Dan Tingkat Pengembalian Yang Kita Harapkan Itu Sebesar 12% Maka Kita Bisa Tentukan Diketahui Pertumbuhan Pada Tahun Pertama Itu 5% Tahun Kedua Juga 5% Tahun Ketiga Dan Keempat Itu Menjadi 8% Masing-masing Dan Setelahnya Itu Tumbuh Konstan Menjadi 10% Dividend Yang Dibagikan Itu Adalah 300 Perlembar Dan Tingkat Pengembalian Adalah 12% Atau 0,12 Cara Untuk Menyelesaikannya Adalah Pertama Kita Harus Menghitung Tiap Tiap Sekali Lagi Kita Harus Menghitung Tiap Tiap Dividend Dengan Tingkat Pertumbuhan Masing-masing Di Tiap Tahun Sebagai Contoh Dividend Pada Tahun Pertama Pada Tahun Ini Adalah 300 Maka Tahun Berikutnya Itu Adalah Sebesar 300 Dikalikan Dengan 1 Ditambah Dengan 5% Artinya Disini Ada Sebenarnya Ada Ada Ini Seharusnya Disini Ada Disini Ada Tanda Kurung Seperti Ini 300 Dikalikan Dengan 1 Ditambahkan Dengan 5% Atau 300 Dikalikan Dengan 1,05 Hasilnya 315 Lalu Dividend Pada Tahun Pertama Ini Menjadi Patokan Untuk Dividend Di Tahun Yang Kedua Berarti 315 315 Itu Dikalikan Dengan 1 Ditambahkan Dengan 5% Lagi Karena Tahun Kedua Masih Sama Hasilnya Adalah 330 75 Ini Menjadi Dasar Untuk Perhitungan Di Tahun Ketiga Di Tahun Ketiga Dilakukan Hal Yang Sama Tapi Kali Ini Perkalian Dengan Satu Ditambahkan Dengan 8% Hasilnya Adalah 357 21 Lalu Tahun Keempat Juga Sama Jadi Patokan Dan Hasilnya Adalah 385 79 Dijadikan Patokan Untuk Tahun Kelima Itu 385 79 Tapi Kali Ini Pengalinya Adalah Satu Tambah 10% Nah Disini Sengaja Dibuat Sampai Dengan Tahun Keenam Yang Artinya Sebenarnya Ini Sudah Tidak Berbatas Artinya Tahun Kelima Tahun Keenam Ketujuh Kedelapan Kesebilan Dan Sampai Dengan Tahun Tak Hingga Itu Nilainya Adalah Pertumbuhan Sebesar 10% Maka Coba Perhatikan Disini Nah Disini Rumus Yang Itu Berubah Menjadi Seperti Ini Bahwa Dividen Pada Tahun Pertama Lalu Ditambahkan Dengan Dividen Pada Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat Tahun Kelima Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dimasukkan Nilainya Untuk Tahun Yang Pertama Dividen Adalah 315 Untuk Tahun Pertama Adalah 315 Lalu Pada Tahun Yang Kedua Itu Adalah Sebesar 330,75 Tahun Ketiga 357,21 Tahun Ketiga Ini Adalah 38,57,9 Tahun Kelima Adalah 4,24,37 Ditambahkan Dengan Pada Tahun Keenam Tapi Rumusnya Disini Berubah Sedikit Menjadi K Dikurangi Dengan G Dikalikan Dengan Satu Ditambah K Pangkat 5 Karena Kita Punya Data Sampai 6 Tahun Tapi Kita Ingin Mengakhiri Perhitungan Di Tahun Keenam Jadi Kalau Misalnya Nanti Datanya Sampai Dengan Tahun Kedelapan Berarti Kita Menyelesaikannya Di Tahun Ketujuh Jadi Kurang lebih Perhitungan Tingkat Bunga Yang Diharapkannya Pada Tahun Terakhir Itu Tahun Ke N Kurang 1 Jadi Jika Disini Adalah N Sebesar 6 Berarti 5 Disini Didapatkan Dari N Kurang 1 5 Di N Hanya Yang Terakhir Saja Pangkat N Kurang 1 Jadi Satu Saya Disini Kan Pangkat 6 Tapi Disini Dibuat Pangkat 5 Jadi Semuanya Sudah Dimasukkan Semua Nilai Lalu Dihitung Kembali Di Tahun Khusus Di Tahun Yang Terakhir Itu Adalah Dividen Pada Tahun Ke 6 Dibagi Dengan Tingkat Pengembalian Yang Diharapkan Dikurangi Dengan Pertumbuhan Pada Tahun Tersebut Dikalikan Dengan Satu Ditambahkan Dengan Tingkat Pengembalian Pada Periode Kelima Jadi Ini Untuk Penutupnya Khusus Untuk Penutupnya Jadi Seperti Ini Itungannya Nah Didapat Valuasi Dari Masing-masing Saham Itu Tahun Pertama Tahun Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan Keenam Didapatkan Harganya Adalah 14.000 Setelah Tahun Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan Dijumbahkan Didapatkan Nilainya Adalah 14.529 Koma Sembilan Ini Adalah Harga Wajar Yang Bisa Diambil Oleh Investor Untuk Bisa Berinvestasi Di Saham Tersebut Jadi Ketika Saham Itu Mengalami Tingkat Pengembalian Tingkat Pembagian Dividen Yang Berbeda Beda Kita Tetap Bisa Menentukan Harga Wajarnya Nah Seandainya Saham Itu Dijual Pada Harga 30.000 Pasar Undervalue Atau Overvalue Nova Dina Ada Yang Mau Menjawab Undervalue Atau Overvalue Ada Ada Yang Mau Menjawab Itu Nilainya Undervalue Atau Overvalue Jika Saham Ternyata Dijual 30.000 Per lembar Over 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 Overvalue Ya Ya Karena Dijual Pada Harga 30.000 Maka Dinyatakan Sahamnya Overvalue Jadi Sesederhana Itu Jika Kalian Memang Tidak Paham Coba Lagi Dilihat Mengenai Overvalue Dan Undervalue Cuman Untuk Perhitungan Ini Apakah Ada Masalah Atau Tidak Belum Pak Belum Ada Kira-kira Kalian Paham Kan Untuk Menghitungnya Kurang Lebih Paham Lah Ya Amp Oke Ya sudah Kalau begitu Masuk Ke Bagian Yang terakhir Yang terakhir Yaitu Tentang Penilaian Saham Dengan Mempergunakan Arus Kas Nah Penilaian Saham Menggunakan Dividend Itu Adalah Yang Paling Umum Dilakukan Oleh Investor Di Pasar Modal Atau Calon Investor Di Pasar Modal Namun Itu Bukan Satu-satunya Cara Untuk Menilai Apakah Saham Tersebut Termasuk Saham Yang Nilainya Itu Wajar Atau Tidak Ada Cara Lain Yang Bisa Digunakan Berdasarkan Arus Kas Perusahaan Jadi Berdasarkan Arus Kas Yang Akan Diterima Di Masa Yang Akan Datang Nah Kalau Misalnya Kita Melihat Dari Katakanlah Dari Laporan Keuangan Itu Kita Bisa Melihat Dari Laporan Arus Kas Dan Kemudian Kita Bisa Tentukan Berapa Nilai Dari Arus Kas Tersebut Saya Akan Coba Untuk Buka Satu Laporan Keuangan Nah Di Laporan Keuangan Ini Kita Akan Lihat Disini Ada Laporan Arus Kas Jadi Disini Ada Laporan Arus Kas Dan Ini Konsolidasi Artinya Gabungan Dari Entitas Hindu Atau Perusahaan Hindu Dengan Entitas Anak Anak Jadi Dengan Perusahaan Anak Anak Perusahaan Nah Disini Ada Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Ini Yang Disebut Dengan Operating Cash Flow Atau Dalam Bahasa Inggris Ini Cash Flow From Operating Activities Jadi Operating Cash Flow Itu Adalah Arus Kas Dari Kegiatan Operasi Nah Itu Ada Beberapa Komponen Yang Kita Ambil Adalah Nilai Arus Kas Dari Total Dari Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Yaitu Sebesar 280 Kalau Disini 280 Miliar 549 Juta Sekian Nah Ini Adalah Nilai Arus Kas Bersih Yang Didapat Dari Aktivitas Operasi Ini Bisa Kita Pergunakan Untuk Mengekal Plasi Dengan Metode Free Cash Flow To Firm Atau FCFF Dan Free Cash Flow To Equity Ini Adalah Arus Kas Bebas Dari Perusahaan Nah Yang pertama Arus Kas Bebas Dari Perusahaan Dengan Free Cash Flow To Firm Dengan Konsep Free Cash Flow To Firm Jadi Valuasi Dari saham Itu Bisa Didapatkan Dengan Cara Menjumlahkan Menjumlahkan Dari Labah Operasi Tiap Tahun Bukan Labah Operasi Arus Kas Bebas Yang Didapatkan Dari Kegiatan Operasi Selama Satu Tahun Dibagi Dengan Satu Ditambahkan Dengan Weight Average Cost Of Capital Atau Biaya Modal Dari Perusahaan Biaya Rata Rata Tertimbang Jadi Biaya Modal Rata Tertimbang Ini Sebagai Tingkat Pengembalian Yang Diharapkan Karena Biaya Rata Rata Itu Menunjukkan Berapa Biaya Yang Dikeluarkan Perusahaan Secara Rata Rata Dalam Rentang Waktu Tertentu Dari Semua Modal Yang Dipergunakan Nah Di Atas Ini Adalah Arus Kas Bebas Dari Kegiatan Operasi Oke Nah Cara Lain Untuk Mencarinya Itu Bisa Menggunakan FCFF Itu Dengan Menghitung Free Cash Flow Dari Equitas Atau Arus Kas Bebas Dari Equitas Itu Ditambahkan Dengan Pengeluaran Tingkat Bunga Dikalikan Dengan Tax Shield Ini Adalah Penahanan Dari Pajak Atau Biasa Disebut Juga Potongan Pajak Ditambahkan Dengan Pembayaran Modal Dari Utang Principal Payment Lalu Dikurangi Dengan Utang Baru Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Ditambahkan Dengan Prevenant Dividend Atau Dividend Saham Prevenant Jadi Ini Semua Ini Bisa Didapatkan Dari Laporan Keuangan Didapatkan Dari Laporan Keuangan Interest Expense Lalu Tax Rate Principal Payment New Depth Issue Dan Preparative Dividend Ini Bisa Dilihat Pada Laporan Keuangan Sebagai Contoh Interest Expense Itu Bisa Dilihat Ketika Pendapatan Kena Pajak Atau PKP Kita Bisa Lihat Disini Ada Oh Sorry Laporan Laba Rugi Oke Kita Cek Laporan Laba Rugi Nah Dari Laporan Laba Rugi Disini Ada Yang Diminta Disini Adalah Interest Expense Atau Pengeluaran Untuk Pembayaran Bunga Disini Ada Beban Bunga Kita Bisa Menghitungnya Laba Usaha Laba Tahun Berjalan Nah Disini Beban Usaha Sementara Kita Lihat Beban Pajak Laba Sebelum Pajak Penghasilan Lampak Pajak Pajak Ini Pajak Tahun Masalah Tidak Ada Atau Kita Lihat Disini Beban Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Disini Ternyata Tidak Ada Sih Penisah Beban Pajak Beban Rugi Entitas Asosiasi Beban Keuangan Bersih Financial Charge Profit Before Income Tax Laba Sebelum Bunga Dan Pajak Nah Seharusnya Dia munculnya Disini Di Beban Keuangan Ini Sebesar 17 Miliar Nah Beban Ini Adalah Tingkat Bunga Yang Harus Dibayarkan Oleh Perusahaan Atas Penggunaan Tutang Yang Ada Di Perusahaan Jadi Ada Beban Bunga Yang Harus Dibayar Ini Adalah Interest 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 Expense Lalu Tax Rate Nya Tingkat Bunga Tingkat Pajak Itu Bisa Dihitung Nantinya Kalau Misalnya Pajak Perusahaan Itu 21% Atau Misalnya 10% Itu Adalah Tingkat Pajak Yang Dibubankan Principal Repayment Nah Ini Agak Sedikit Sudik Kita Harus Lihat Dari Arus Kas Bagaimana Pembayaran Itu Dilakukan Pembayaran Atas Pajak Ini Sudah Ada Jadi Pembayaran Atas Pembayaran Bunga Ada Disini Dan Pembayaran Atas Tadi Dibinta Pembayaran Modal Utang Nah Pembayaran Utang Bank Disini Kalau Ternyata Tidak Tidak Ada Utang Bank Berarti Sudah Tidak Sudah Selesai Berarti Tidak Ada Utang Tidak Ada Yang Harus Dikeluarkan Untuk Pembayaran Utang Tapi Justru Disini Terbitnya Utang Baru Terbitnya Utang Baru Itu Sebesar 115 Pada Intinya Kita Harus Membongkar Laporan Keuangan Untuk Bisa Menyelesaikan Yang Ini Kecuali Bagiannya FCFE Ini FCFE Ini Adalah Nanti Akan Kita Bahas Tentang FCFE Ini Nah Yang Menjadi Tambahan Adalah Untuk Mencari Free Cashflow To Form Ini Itu Bisa Menggunakan Model Yang Kedua Yaitu Kita Hitung Berapa Laba Operasinya Atau Laba Sebelum Bunga Dan Pajak Dikurangi Dengan Satu Tingkat Pajak Ditambah Dengan Depresiasi Dikurangi Dengan Kapital Ekspenditor Atau Pengeluaran Untuk Modal Dan Dikurangi Dengan Modal Kerja Perubahan Dari Modal Kerja Ini Juga Kita Menghitungnya Dari Laporan Keuangan Nah Ini Yang Saya Bilang Untuk Mencari Nilai FCFE Jika Ternyata Kita Tidak Bisa Mencari FCFF Kita Bisa Menggunakan Model Yang Kedua Dengan FCFE FCFE Itu Sendiri Didapatkan Dari Laba Bersih Ditambahkan Dengan Depresiasi Dikurangi Dengan Kapital Expenditure Atau Biaya Modal Dikurangi Dengan Perubahan Dari Modal Kerja Dikurangi Dengan Pembayaran Modal Utang Modal Utang Bukan Bunganya Jadi Pembayaran Pokok Utang Sorry Pokok Utang Yang Dibayarkan Ditambahkan Dengan Jumlah Penermitan Utang Baru Atau Bisa Juga Dicari Dengan Laba Bersih Dikurangi Dengan Satu Dikurangi Dengan Pertumbuhan Growth Dikalikan Dengan Capital Expenditure Atau Pengeluaran Dari Modal Biaya Biaya Modal Dikurangi Dengan Depresiasi Dikurangi Dengan Satu Dikurangi Dengan Tingkat Pertumbuhan Lalu Dikalikan Dengan Perubahan Dari Modal Kerja Nah Ini Agak Sedikit Solit Memang Dan Ini Benar-benar Kita harus Paham Dari Laporan Keuangannya Nah Ke Beberapa Cara Ini Untuk Melakukan Valuasi Mulai Dari Valuasi Yang Pertama Dengan Cara Yang Sederhana Untuk Saham Preferen Yaitu Pendapatan Dividend Secara Tahunan Dibagi Dengan Tingkat Pengembalian Dan Kemudian Pendekatan DDM Yaitu Mempergunakan Dividend Dan Tingkat Pengembalian Serta Harga Jual Merupakan Cara Yang Umum Dipergunakan Untuk Melakukan Valuasi Terhadap Saham Begitu Juga Dengan Pendekatan Menggunakan Free Cash Flow Atau Arus Kas Bebas Yang Ada Di Perusahaan Kita Tahu Bahwasannya Jika Semakin Banyak Arus Kas Bebas Menunjukkan Bahwasannya Ada Ketidakmampuan Dari Manajemen Untuk Mengelola Kas Perusahaan Artinya gini nih Arus Kas Bebas Itu Baik Untuk Melindungi Kondisi Dimana Ketika Ada Masalah Masalah Jangka Pendek Tapi Kalau Kas Bebas Terlalu Besar Katakanlah Satu Milyar Perusahaan Memiliki Arus Kas Bebas Sebesar Satu Milyar Rupiah Seharusnya Dengan Uang Satu Milyar Itu Jika Didepositokan Saja Oleh Perusahaan Itu Bisa Menghasilkan Sekitar Empat Persen Harusnya Satu Milyar Itu Tidak Dijadikan Kas Yang Terduduk Dengan Tingkat Bunga Yang Sangat Kecil Atau Tidak Ada Sama Sekali Karena Itu Dianggap Sebagai Kegagalan Si Manajemen Untuk Bisa Mengelola Untuk Bisa Mengelola Dana Yang Tersedia Di Perusahaan Nah Untuk Itu Makanya Konteks Ini Mungkin Untuk Free cash Agak Sedikit Ribet Untuk Perhitungannya Tapi Jika Untuk Menggunakan DDM Itu Cenderung Lebih Mudah Dan DDM Pun Atau Dividend Discounted Model Ini Secara Konsep Sebenarnya Bisa Dijadikan Patokan Untuk Melakukan Valuasi Atau Penilaian Terhadap Saham Biasa Yang Ada Di Pasar Modal Jadi Itu Adalah Yang Ingin Saya Share Yang Tadi Tidak Sempat Saya Share Karena Keburu Mati Jadi Adakah Pertanyaan Dari Kalian Ada Ada Yang Ingin Ditanyain Pak Ada Mau Tanya Pak Silahkan Gimana Rumusnya Itu Kan FC FE Itu Kan Pak Kalau Dipakai Dipakai Sama VPS Itu Bisa Pak Maksudnya Maksudnya Digali Pakai Remus Yang Si VPS Itu Daripada Si FCFE Yang Mau Yang Mau dipakai Itu Gimana Maksudnya Oh FCF Ini Iya FCF Ini Kan Ini Kan Panjang Pak Remusnya Iya Nah Yang Si VPS Ini Kan Enggak Panjang Oh FCF Itu Iya Nah OFCF Itu Kan Dibagi Dengan WSCC WSCC Itu Juga Panjang Sebenarnya Hitungannya Jadi Sebenarnya Ini Dari Laporan Keuangan Tapi Kalau Misalnya WSCC Sudah Diketahui Misalnya OFCC Sudah Diketahui Setiap Tahunnya Maka Tinggal Dimasukin Nilainya Bisa Selesai Dengan Ini Dengan 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 Gampang Kan Untuk Mencari Yang Ini Misalnya Ini Diketahui Terus Ini Yang Di bawah Juga Diketahui Selesai Itu Gampang Untuk Menyelesaikannya Cuman Masalahnya Ini Semua Adalah Komponen Dari Laporan Keuangan Komponen Dari Laporan Keuangan Dan Dari Laporan Keuangan Itu Nanti Dicari Memang Si Yang Sulit Ini Adalah Karena Komponen Yang Jelas Di Ini Adalah Dalam Bahasa Inggris Tapi Di Buku Sendiri Itu Dinyatakan Dalam Bahasa Dalam Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Jadi Otomatis Itu Bisa Di Akses Dan Bisa Dicari Komponen Komponen Penyusun Dari Rumus Tersebut Tapi Tenang Saya Tidak Akan Menyisah Kalian Untuk Mencari Ini Kalau Dijadikan Tugas Mungkin Tapi Kalau Dijuankan Enggak Yang penting Kalian Tahu Dulu Konsep Karena Yang Paling Umum Dipakai Itu Adalah DDM Yang Tiga Konsep DDM Tadi Konsep Yang Yang pertama DDM Yang sederhana Untuk Menghitung Saham Biasa Lalu Kemudian Dengan Pertumbuhan Konstan Ini DDM Yang Biasa Dividend Discounted Model Versi Satu Ini Yang Biasa Yang Kedua Jika Ada Pertumbuhan Yang Ketiga Jika Pertumbuhannya Itu Berbeda Setiap Tahun Jadi Tiga Konsep Itu Yang Biasa Dipakai Oleh Orang Orang Gitu Kira-kira Bisa Dipahami Bisa Pak Oke Sama-sama Ada lagi Pertanyaan Nggak Ada lagi Yang Ingin Bersanya Bersanya Nova Gimana Dina Cece Tidak Ada Pak Tidak Ada Nova Gak Ada Pertanyaan Dina Untuk Ini Enggak Pak Coba Pak Pak Hami Dulu Pak Mestri Oke Cece Gimana Cek Cek Nah Kalau memang Tidak ada pertanyaan nih Biar Paham Konsepnya Oke lah kalau gitu saya punya Saya punya Daftar Daftar adalah isinya 45 perusahaan terbaik Berdasarkan kapitalisasi pasar Yang ada di pasar modal Di tahun 2019 Oke Di tahun 2019 Sebentar ya Saya akan Share ke kalian Mudah-mudahan bisa di-share sih Nah Saya mau legikan file Ada 45 perusahaan Di pasar modal Di tahun 2019 Saya ingin kalian melakukan perhitungan Terhadap 45 saham tersebut Berdasarkan harga Yang ada di pasar Pada saat Tahun 2019 itu Jadi sebagai contoh Saya akan memberikan Contoh ini Satu Perusahaan Buka Ya suara saya memang lagi Saya kecilin nih Ini kedengaran kan Oke Nah Nah di dalam data yang saya share Itu ada data Pembagian dipiden Di tahun 2019 Dan juga Ada perhitungan Untuk Tahun-tahun Sebelumnya Dari 2018 2017 2016 Dan seterusnya Jadi Yang saya inginkan Kalian menghitung Dengan dividend Discounted model Dengan dividend Discounted model Untuk kelima perusahaan ini Dan kalian tentukan Berapa Harga Yang wajar Untuk 45 saham Yang ada Yang saya berikan File-nya tersebut Sudah paham Apa yang harus dilakukan Ada yang ingin ditanyakan Terkait dengan Apa yang harus dilakukan Pak Ya Kan menghitung Itunya Se 25 itu ya Pak Ya Dari tahun 19 18 17 16 Sampai tahun 15 saja 5 tahun terakhir Dari tahun 19 Untuk 45 perusahaan Yang dipakainya DDM yang 3 itu ya Pak Yang dipakai itu adalah DDM yang model Model yang ini Tanpa ada Apa namanya Model yang kedua ya DDM model yang kedua Model yang Jika ada pertumbuhan Jika tidak ada Jika ada pertumbuhan Nanti kita Nanti kita bahas Tentang ada pertumbuhan Kali ini tidak ada Pertumbuhan lagi Yang nilai K-nya Saya tentukan adalah Sebesar 10% K-nya adalah 10% Oh sorry Sorry Salah saya Salah saya Yang ini sorry K ini adalah 10% Nah ini Yang dihitung adalah 5 tahun terakhir Oke Oke Pak Oke Nah datanya ada Di file yang saya share tersebut Jadi kalian coba Menghitung 45 Perusahaan Dan Dibuat di file Excel Saja Tentukan dulu Dividend tahun pertama Kedua Ketiga 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 Dan kelima Dari Perusahaan itu Berarti kan tahun pertama Yaitu 2015 Tahun keduanya 2016 Eh sorry 2014 yang pertama 15 yang kedua 16 yang ketiga 17 keempat 18 kelima Oh benar ya Dari tahun 2015 Sorry saya ralat 2015 tahun pertama 2016 tahun kedua 2017 tahun ketiga 2018 tahun keempat Dan pada tahun 2019 Ini tahun kelima Untuk dividennya Nah disini ada dividennya masing-masing Jika ada Dividen yang dibagikan Dua kali dalam setahun Itu dijumlahkan saja Misalnya nih Di tahun 2016 Ini ada dua dividen yang dibagikan Di tahun 2016 Berarti nilai dividennya ini Ditambahkan Dijumlahkan 25,62 Dibagi Eh ditambahkan dengan 16,78 rupiah Terlihat di layar Kelihatan Kelihatan Oke Nah Bukan itu Dan Saya beri waktu Sampai dengan Tiga hari saja Jadi dalam tiga hari Hitung 45 itu Hanya itu saja yang saya minta Saya ingin tahu Apakah kalian paham Konsepnya atau tidak Kerjakan sendiri-sendiri Jangan nyontek teman Usahakan sendiri saja Nggak ada nilai yang jelek Di sini Nggak ada nilai yang bagus Saya mau tahu Kalian paham atau tidak Karena Kalau kalian nggak paham Terus kalian nyontek Punya teman kalian Hanya untuk memenuhi Bahwa kalian bikin tugas Ini Saya akan ketipu nih Apakah kalian ternyata Benar-benar paham Atau tidak Tapi kalau ternyata Kalian tidak paham Ya berarti Ada permasalahan Dari model belajarnya Mungkin akan kita coba Cari yang lain Cara pembelajarannya Oke Oke Nah Itu saja yang ingin Saya sampaikan pada malam hari ini File yang sudah saya bagi Ya Slide for o ini Sudah saya share Tinggal di download Dan nanti Coba dikerjakan Tiga hari dari sekarang Dikumpulkan di Moodle Nanti akan saya buka Aksesnya untuk Mengumpulkan tugas tersebut Buatnya di file Excel Dan tentukan Berapa Nilainya berdasarkan Dividend Discounted model Model yang kedua tadi Model yang tanpa Ada Pertumbuhan Oke 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 terima kasih Rekaman Kelas kita akan saya share Nanti Saya upload dulu ke Youtube Nanti linknya akan saya share Terima kasih sudah Menghabiskan waktu bersama saya Malam ini Saya tutup dulu kelasnya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Saya mati ini ya Merahnya Terima kasih ya Pak Ya sama-sama Terima kasih Terima kasih